Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah sesuai dengan kontrak belajar yang sudah saya tampilkan tadi pada bab pertama kita akan mempelajari tentang proses tentang pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan yang pertama pertumbuhan, pertumbuhan perubahan biologis pada makhluk hidup pertambahan volume, masa, tinggi, sel-sel membesar, memanjang dan bertambah banyak bersifat kuantitatif dapat diukur tinggi, besar dan berat sedangkan perkembangan, perkembangan yaitu perubahan bentuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup selama masa pertumbuhan bersifat kualitatif tidak dapat dinyatakan dengan angka kemudian diferensiasi diferensiasi perubahan selama masa pertumbuhan hingga terbentuk organ-organ yang memiliki struktur dan fungsi tertentu misalnya pada pertumbuhan dan perkembangan zigot kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara seksual baik di kotil maupun monokotil itu diawali dengan proses perkecambahan ada dua gambar yang saya tampilkan ada dua gambar yang saya tampilkan yang ini gambar di kotil kalau yang ini gambarnya monokotil pertumbuhan terjadi pada titik tumbuh atau yang biasa kita sebut dengan sel-sel meristem terdapat pada ujung pokok batang, ujung pokok cabang, dan ujung akar terdapat dua jenis pertumbuhan ada pertumbuhan primer ada pertumbuhan sekunder perhatikan diagram di bawah itu ada fase pertumbuhan ada tiga fase itu yang pertama ada fase log kemudian yang kedua ada pertumbuhan maksimum kalau fase log ini artinya masih bertumbuh masih tumbuh terus kalau pertumbuhan maksimum sudah cukup sampai di situ pertumbuhannya tidak akan naik lagi sudah maksimum sudah maksimal kemudian yang terakhir ada fase kematian jadi ada tiga fase ini yang harus kita pahami ini fase pertumbuhan fase kematian itu biasa juga disebut dengan fase lak kalau yang fase awal itu fase log kalau fase kematian itu fase lak oke next pertumbuhan primer pertumbuhan yang disebabkan aktivitas jaringan meristem di titik tumbuh ujung batang dan akar nah disini saya tampilkan dua gambar menghasilkan pertumbuhan memanjang nah disini ada akar ya akar yang selalu memanjang ke bawah untuk selalu memperluas bidang penyerapannya biar dapat menyerap air dengan baik dan sempurna untuk pertumbuhannya kemudian batang nah dan bagian-bagiannya perhatikan nah ini kalau kita perbesar ini ada meristem apikal bakal daun tunas aksikar oke menghasilkan pertumbuhan memanjang ini terjadi proses pertumbuhan primer oke next pertumbuhan sekunder pertumbuhan membesar pada tumbuhan akibat aktivitas kambiung meristematis berdiferensiasi membentuk silam dan plum saya ingatkan kembali silam dan plum itu berkas pembuluh angkut kalau silam itu untuk mengangkat kalau silam itu untuk mengangkut air dan zat hara dari akar menuju ke seluruh bagian tumbuhan sedangkan plum itu menghasil-hasil mengangkat hasil foto sintesis oke kita perhatikan nah batang yang pertama itu kan masih baru masih mengalami proses pertumbuhan disitu ada silam primer ada kambium pembuluh kemudian ada plum primer dan cortex kemudian epidermis kemudian yang kedua itu sudah membentuk batang masih terjadi proses pertumbuhan tapi sudah memiliki silam dan plum sekunder kemudian ada kambium gabus sel epidermisnya sudah mati sehingga kita sebut dengan kulit pohon nah ya jadi kulit pohon ini itu tersusun atas sel epidermis mati dan sel sel gabus kemudian yang terakhir ada batangnya sudah semakin membesar ada silam sehingga nanti akan terbentuklah seperti ini nah pertumbuhan sekunder aktif pada lingkungan kaya air dan nutrisi misalnya pada musim penghujan kemudian di lingkungan miskin air dan nutrisi pertumbuhan melambat nah biasanya pada musim kemarau menimbulkan lingkaran tahun pada batang dan akar ini kita bisa lihat ada lingkaran tahun disitu lebih akurat di daerah yang beriklim sedang kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan ada faktor internal dan faktor eksternal kalau faktor internal itu berarti dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri ada dua pengaruh yaitu ada gen dan hormon kalau gen itu yang mengendalikan sifat organisme mengontrol reaksi kimia dalam dalam sel kemudian ada hormon atau zat tumbuh yang mengatur aktivitas tubuh metabolisme dan reproduksi kemudian nah ini zat tumbuhnya ini hormon-hormon yang ada di tumbuhan ada auksin atau biasa kita singkat dengan IAA ada sitokinin atau zeatin gibirelin atau biasa ditulis dengan GA asam absisat etilin dan asam traumatin faktor eksternal faktor eksternal itu bisa berasal dari nutrisi air suhu dan cahaya yang tiba-tiba eh terima kasih minta enwen sampai Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.